Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak? Soalnya nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publis sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan yang tak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait rapat Menteri agama valorasi dengan anggota DPR Komisi 8 pada Selasa 8 September 2020 kemarin teman-teman. Dalam rapat itu banyak anggota DPR yang mempertanyakan pernyataan-pernyataan kontroversial dari valorasi. Yang terakhir, ini valorasi mengatakan bahwa radikalisme itu dibawa oleh orang yang faseh bahasa Arab dan good-locking. Jadi orang yang good-locking faseh bahasa Arab ini disinyalir bisa membawa paham radikalisme. Ini yang dipertanyakan oleh anggota DPR. Dan di sana Menteri agama ini banyak dihujani oleh pernyataan-pernyataan yang bisa memocokkan Menteri agama sendiri. Karena Menteri agama juga begitu. Menyatakan pernyataan-pernyataan yang tidak produktif yang bisa memocokkan orang-orang tertentu. Dulu valorasi mengatakan melarang orang yang pakai cadar dan celana cingkrak. Ini pun juga menjadi heboh. Kenapa harus seperti itu pernyataan dari seorang Menteri, Menteri agama? Bukankah pakai cadar, celana cingkrak itu adalah hak pribadi setiap orang. Mau celana cingkrak, mau celana pendek, mau bercadar. Ini kan urusan masing-masing. Dan bahkan teman-teman di pandemi virus corona ini kita lihat banyak orang yang sudah pakai masker semua, seperti cadar semua yang terlihat hanya matanya. Ini kan sama seperti pakai cadar. Nah, pernyataan dari valorasi ini akhirnya terjawab sudah. Sekarang mayoritas masyarakat Indonesia ini menutupi mukanya dengan masker. Jadi sekarang terjawab sudah banyak orang yang menutupi mukanya dengan masker. Jadi kalau orang pakai cadar, ini kan sebenarnya juga lebih aman. Aman dari penyebaran COVID-19. Karena di cadar ini ada penutupnya yang terlihat hanya matanya. Sama orang pakai masker. Ini kan bisa menutup mukanya. Orang tidak terlihat. Kadang kalau kita bertemu dengan teman ini, kita seakan panggling. Jadi sopo iki wong iki. Karena pakai masker tadi tidak kelihatan mukanya. Nah, sekarang kita kembali ke pokok masalahnya bahwa menak ini hadir di acara rapat dengan DPR dan ini menjadi bulan-bulanan. Seperti yang ada di sebuah berita Serambi News, teman-teman. Menteri Agama jadi bulan-bulanan di DPR terkait pernyataan agen radikalisme good locking. Jadi ini, teman-teman, pernyataan yang saya pikir tidak produktif dan cenderung gaduh, teman-teman. Pernyataan dari Menteri Agama ini. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Fahorozi pada hari Selasa 9 September 2020. Rapat dimulai pukul 10 dan dimimpin Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Membuka rapat, Yandri menjelaskan agenda kerja dengan Menteri Agama. Dalam rapat itu, teman-teman, Yandri meminta menak untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan radikalisme masuk ke masjid melalui anak muda yang mewasai bahasa Arab dan good locking. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan tonton video rapat Menteri Agama dengan anggota DPR yang di situ banyak kalimat-kalimat yang bisa mengarah kepada Menteri Agama karena pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Kita lihat videonya, teman-teman. Banyak sekali ulama-ulama yang menghubungi kami, pondok-pondok pesantren yang memang mencetak hafal Al-Quran, Pak, termasuk pondok pesantren kami. Dan termasuk keluarga saya, Pak, juga yang hafal Al-Quran, Pak. Rasanya tersinggung sekali, Pak. Dengan pernyataan Bapak, seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang banyak berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi, saya kira ini penting, Pak, disampaikan. Di tempat mana yang radikal itu, Pak? Kemudian siapa? Yang jatahnya bagaimana? Saya kira ini kegelisahan sekali bagi umat Islam menarasikan orang yang hafal Al-Quran, good looking, kemudian pandai bahasa Arab itu adalah sumber utama radikalisme. Nah, tentang masjid saya sampaikan itu kembali. Karena ini ngomongnya internal ASN, saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN. Jadi, jangan dari luar ASN, karena akan risikan. Kemudian, waspadai penyusupan-penyusuran kalau ada paham-paham radikal. Memang saya menyebut, paham radikal itu biasanya masuk dari, dengan memasukkan orang, kalau orang punya niat tidak baik memasukkan salam radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak yang orang-orang yang punya good looking, punya perintahuan agama cukup baik, masalah cukup baik, sehingga orang akan tertarik. Tertarik, kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Itu sama saja dengan snokogronnya masuk ke Indonesia, ke Aceh. Dipilihlah orang Belanda yang pengetahuan agama Islamnya bagus. Masuklah snokogronnya. Kita tidak waspada, kita terima dia dengan, padahal masuk ke dalam, dia kemudian merusak Islam, merusak Aceh, mengadu domba Aceh satu sama lain. Bukan berarti tidak boleh, yang terima itu berarti jelek. Cek bukan. Jadi kalau ada anak-anak orang masuk good looking sana, bahasa Arabnya bagus, pengetahuan agamanya bagus, hafal Quran lagi, itu yang kita butuhkan. Tapi kita cek dulu. Coba cek akunnya, dia punya akun dah, ikutin akunnya. Oh akunnya ternyata clear, enggak pernah dia ngomong-ngomong sesuatu yang radikal. Ini yang kita butuhkan. Paling tidak untuk mengisi kegiatan pada saat selesai sholat lahar. Ada kultum, yang namanya kultum, tapi bisa sampai 20 menit sengaja. Jadi kalau itu alasannya, saya kira kurang tepat Pak. Maka, ini sudah terlanjur gaduh nih Pak. Saya kira penting di clearkan. Jadi tangkapan masyarakat itu memang Pak Menteri ngomongnya seperti itu. Orang yang hafal Al-Quran, bahasa Arabnya bagus, good looking, itu sepertinya radikal gitu loh Pak. Nah ini yang saya kira penting. Kalau alasan Pak Menteri itu acara internal, saya kira tidak masuk akal Pak. Artinya pemantu-pemantu Bapak ngasih masukkan juga enggak benar gitu Pak. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak semestan. Tidak ada sifat alitah yang mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balance, maka saya hanya ini bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri apa namanya, Menko Pulhokam, ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf. Karena idealisme yang dibangun oleh Kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan, ideologi ditinggalkan sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mustinya menurut saya, dengan DPR itu, fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jenis untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng, Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu, Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustad, itu dicerigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama. Perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat, Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustad, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publis sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan seuzon sebagai seorang, tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan yang tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah dengan demikian, maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama sekali lagi saya mengajar, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti. Berkata radikalisme. Islam yang kita paham ini, Islam yang rahmatan lil'alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami bersadap dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi, Pak Litaher. Perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam, mengislamofobia, menghardik umat Islam, dan tolong lihat ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semuanya. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak. Luar biasa. Saya baru habis takjiah dengan Pak Mali Fajar, Al-Mahrum Mali Fajar, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu, Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalan yang radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Pendegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme yang begitu kuat. Sementara orang-orang menangis, orang berita di atas tanah air di sendiri. Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin. Kurangin kesenjangan sosial ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah Musabakatilawati Al-Quran? Masih perlukah Musabakatilawati Al-Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Nah, itulah teman-teman apa yang disampaikan oleh anggota DPR kepada Fahrozi. Kalau saya melihat, memang sebaiknya Menteri Agama ini berhenti untuk bicara radikal-radikul-radikal-radikul. Karena ini sebenarnya menimbulkan kegaduhan. Karena menuduh orang radikal, tetapi dia tidak pernah menyebut siapa yang radikal. Jadi ini sebaiknya Menteri Agama tidak bicara itu lagi. Bicaralah mengenai bahwa Islam itu rahmatan yang alamin, Islam itu penuhai sayang, Islam itu toleransi, dan sebagainya. Jadi pernyataan-pernyataan yang menyejukkan ini harapan dari anggota DPR. Jadi tidak membuat gaduh di masyarakat dengan pernyataan yang kontroversi dari Menteri Agama itu. Dan menurut saya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ali Tahir yang mengatakan bahwa Fahrozi ini cocoknya menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menko Polhukam. Tidak cocok menjadi Menteri Agama. Sampai seperti itu, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Ali Tahir. Karena memang beberapa kali pernyataan kontroversi ini dilontarkan oleh Fahrozi. Yang terakhir ini mengenai bahwa radikalisme dibawa oleh orang yang faseh bahasa Arab, kemudian good-looking atau penampilan menarik. Ini menimbulkan kekecewaan dari umat Islam pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena di luar sana banyak anak-anak kita generasi muda ini yang hafiz Quran hafal bacaan Quran bacaannya bagus bahkan ini dikembangkan di masyarakat. Jadi kalau orang Islam ini bacaan Al-Quran yang bagus ini kan harusnya bangga. Ini harusnya yang menjadi cita-cita semua umat Islam. Jadi bagaimana anaknya faseh bahasa Arab kemudian penampilan menarik semua orang kan seperti itu. Jadi tidak dicurigai ini yang bisa membawa radikalisme kemudian ini yang bisa membawa pesan-pesan destruktif dan sebagainya. Jadi memang menurut saya pernyataan dari Menteri Agama ini sebaiknya dihentikan bicara radikalisme kalau tidak tahu benar apa itu radikalisme. Karena ini akan menyinggung umat Islam yang lain bicara seperti itu. Jadi radikal 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 ini sebaiknya dihentikan. Karena yang dituju radikal itu tidak jelas sampai sekarang. Siapa yang radikal? Apakah orang yang mengkritik pemerintah itu dikatakan radikal? Atau seperti apa ini yang belum jelas sampai sekarang yang belum kita pahami? Mana radikal dan contoh realnya itu siapa dan seperti apa? Sampai hari ini kan kita belum ketahui. Nah itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu sebagian yang lain. Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax